Shalom sahabat Alkitab, saat ini kita akan membahas dua pertanyaan yang diajukan oleh seorang sahabat yang berlatar belakang agama Kristen Protestan dari Tanah Papua. Pertanyaan yang pertama, apakah Tuhan Yesus membentuk agama dan gereja? Pertanyaan yang kedua, dari sudut pandang organisasi, terbentuknya gereja mula-mula disebut atau dikenal dengan sebutan apa? Kita perlu membagi pertanyaan pertama tersebut ke dalam dua bagian. Bagian yang pertama adalah, apakah Tuhan Yesus membentuk agama? Dalam hal ini yang dimaksud tentu adalah agama Kristen. Kita bisa mengatakan dengan tegas bahwa jawabannya adalah tidak. Tuhan Yesus tidak membentuk agama. Lalu, apakah Kristen itu bukan agama? Kristen adalah agama yang diakui di dalam kehidupan umat manusia di masa kini. Namun, saat kedatangan Yesus Kristus sekitar 2000 tahun yang lalu di Judea, tidak ada agama Kristen. Dan Yesus Kristus tidak mendirikan agama Kristen. Yesus Kristus datang membawa keselamatan, bukan membawa agama. Bagian yang kedua dari pertanyaan pertama, apakah Tuhan Yesus membentuk gereja? Jawabannya adalah ya dan tidak. Mengapa ya dan mengapa tidak? Tidak, ya dalam arti Yesus Kristus secara tegas menyatakan bahwa ia membentuk jemaat yang kemudian kita kenal dengan istilah gereja. Tidak, dalam arti Yesus Kristus tidak membangun gereja secara organisasi modern seperti yang kita kenal sekarang ini atau gedung gereja tempat beribadah orang Kristen. Pertanyaannya kedua dari sudut pandang organisasi terbentuknya gereja mula-mula disebut atau dikenal dengan sebutan apa? Jawaban singkatnya, di dalam Alkitab gereja mula-mula dikenal dengan sebutan Kristen atau jemaat. Bila sahabat ingin memahami lebih dalam jawaban-jawaban tersebut, sahabat dapat mengikuti penjelasannya sampai akhir. Agama adalah tentang manusia berusaha menjangkau Allah, sedangkan kekristenan adalah tentang Allah menjangkau manusia, tinggal di antara umat manusia dan menyatakan kasihnya kepada kita. Jadi, Kristen modern adalah sebuah agama, namun Kristen yang sejati sebetulnya bukan sekedar agama. Agama adalah tentang ritual dan upacara, sedangkan kekristenan adalah tentang hubungan dengan Allah dalam Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, disebut dengan gelar ilahi anak Allah. Agama adalah tentang berusaha untuk menjadi baik, sedangkan kekristenan adalah tentang menerima kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia dalam karya salib Yesus Kristus yang mati dan bangkit kembali. Agama adalah tentang hukum dan peraturan, sedangkan kekristenan adalah tentang kehidupan sehari-hari yang didasari oleh motivasi mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Ada pernyataan yang sangat menarik yang dikatakan oleh Yesus Kristus, tertulis dalam Injil Yohanes fasal 12 ayat 32. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Yesus menyatakan bahwa setelah ia disalibkan dan dibangkitkan, ia akan menarik semua orang kepada dirinya. Pribadi Yesus Kristus menjadi daya tarik bagi seluruh umat manusia terlepas dari latar belakang atau asal-usul mereka. Keselamatan tersedia bagi semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi, Kristen adalah pengikut Kristus. Orang-orang Kristen, yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus di abad pertama masehi, disebut dengan istilah gereja mula-mula. Gereja mula-mula bukanlah gereja dengan struktur organisasi yang kita kenal seperti sekarang ini. Di dalam Alkitab, gereja mula-mula atau jemaat secara rohani yang tidak kelihatan biasa disebut dengan berbagai istilah diantaranya. Tubuh Kristus, rumah Allah, keluarga Allah, dan lain-lain. Sedangkan secara jasmani yang kelihatan, orang-orang yang percaya, biasanya disebut jemaat atau Kristen. Kita dapat membaca sebutan Kristen di dalam kisah para rasul fasal 11 ayat 26. Di sana dituliskan bahwa di Antioquia itulah murid-murid, yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus untuk pertama kali disebut orang-orang Kristen. Sedangkan istilah jemaat berasal dari kata Yunani Ekklesia. Kita dapat membaca perkataan Yesus bahwa ia adalah pendiri jemaat atau gereja ini. Dalam Injil Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Yesus sendiri yang mendirikan gerejanya dan tidak ada manusia yang dapat mengklaim sebagai pendiri gereja selain Yesus. Gereja atau jemaat yang didirikan Yesus akan terus ada sepanjang masa meskipun menghadapi berbagai tantangan. Dalam Alkitab, kata jemaat tersebut berarti suatu perkumpulan yang terdiri dari orang-orang beriman dan berbakti kepada Allah. Biasanya orang-orang percaya disebut sebagai jemaat rumah atau berdasarkan letaknya secara geografis di suatu kota atau di suatu provinsi. Sahabat Alkitab itu jawaban kami berdasarkan apa yang tertulis dalam Alkitab. Jadi saat itu tidak ada sebutan gereja ortodoks, gereja katolik, gereja protestan, dan lain-lain seperti yang kita kenal sekarang ini. Oh iya, sahabat perlu tahu bahwa Alkitab Satu Menit tidak mewakili denominasi tertentu. Komitmen kami adalah menjawab berdasarkan Alkitab dan iman Kristen yang diterima secara universal. Semoga menjadi berkat bagi sahabat semua. Tuhan Yesus menyertai kita selalu.